Intro Meskipun kontrak pembelian dua fregat senilai 720 juta US Dollar antara Kementerian Pertahanan dan PT. PAL Indonesia telah efektif sejak Mei 2021 hingga kini tidak ada kemajuan berarti dalam pembangunan kapal perang itu Menurut sumber yang mengetahui kontrak tersebut Kementerian Pertahanan telah membayarkan 105 juta US Dollar sebagai uang muka dan dalam kontrak yang normal, kegiatan pembangunan kapal seharusnya telah dimulai sejak kontrak efektif lewat pembayaran uang muka Diduga kuat Babcock sebagai pihak yang memasok basic design Herohead 140 pada galangan Indonesia belum memberikan semua gambar yang disepakati karena terdapat kewajiban kontrak atual yang belum dipenuhi oleh pihak Indonesia terkait dengan perjanjian lisensi fregat yang merupakan varian fregat kelas Iver-Wheelfeld tersebut Dalam perkembangan terakhir, menurut sejumlah sumber yang mengetahui persoalan kontrak fregat Herohead 140, kemudian Pertahanan telah menyetujui usulan revisi panjang fregat yang akan dibangun di Surabaya Apabila dalam dokumen kontrak asli, panjang fregat tersebut adalah 143,57 meter Maka dalam rencana amanemen kontrak fregat Herohead 140 akan memiliki panjang 140 meter Artinya, varian Indonesia akan lebih panjang daripada fregat Herohead 140 yang dibangun sebagai Inspiration Class bagi Royal Navy yang berdimensi 138,7 meter Penambahan panjang itu pun berkonsekuensi terhadap konfigurasi senjata maupun kinerja Herohead 140 yang nantinya akan dioperasikan oleh Indonesia Untuk Combat Management System atau CMS, diduga kuat Herohead 140 varian Indonesia akan mengadopsi CMS produksi Havelsan Turki yaitu Advent CMS Advent direncanakan akan dipakai pula pada OPV yang tengah dibangun di salah satu galangan swasta Indonesia Sebelumnya Indonesia merencanakan untuk menggunakan CMS buatan TELUS untuk Herohead 140 Namun demikian, apakah benar tidak akan ada sistem buatan TELUS dalam fregat tersebut masih merupakan sebuah tanda tanya besar Begitu pula dengan sistem C4 ISR lainnya seperti radar, sonar, dan fire control masih menjadi pertanyaan Apakah akan sepenuhnya memakai sistem buatan Turki Ataukah akan tetap mengadopsi sistem buatan TELUS Apakah Herohead 140 akan menjadi demonstrator bagi uji keandalan sistem-sistem elektronika buatan Turki Seiring berjalannya waktu, pertanyaan ini akan dapat dijawab Apabila nantinya panjang Herohead 140 varian Indonesia adalah 140 meter Frikat itu akan mengusung rudal permukaan ke udara jarak menengah 2x6 cells Rudal permukaan ke udara jarak jauh 2x6 cells Dan rudal permukaan ke permukaan jarak jauh 2x8 cells Semua rudal itu akan ditempatkan dalam Vertical Launcher System VLS Pada fregat yang dirancang mempunyai kecepatan 27 knot pada Maximum Continuous Rating atau MCR Dan dilengkapi dengan generator 4x1360 kW Dilengkapi dengan main engine 4x8200 kW Dan emergency diesel generator bertenaga baterai Frikat yang dimensinya lebih panjang daripada fregat Sigma ini Akan membawa 2 pucuk meriam 76mm dengan status 1 terpasang Dan 1 fit for part knot width atau FFBNW Dan 1 meriam CIWS 35mm Untuk menghadapi ancaman kapal selam Herohead 140 varian Indonesia Akan dilengkapi dengan torpedo anti kapal selam Dengan status FFBNW Namun tidak akan mempunyai deglosing system Bagaimana kelanjutan nasib kontrak Airhead 140 ke depan Apakah kontrak fregat itu akan segera di amandemen Sehingga resmi menjadi 140 meter Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton